Setelah ditetapkan dan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba, Candrika Cika dan lima temannya dibawa penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ke kantor badan narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Kenamnya dibawa untuk menjalani asesmen terkait pengajuan rehabilitasi yang telah dilayangkan pihak keluarga pada kamis siang. Dengan masih menggunakan baju oranya, tahanan Polres Jakarta Selatan Celebgram Candrika Cika beserta lima rekannya pada kamis siang dibawa penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ke kantor badan narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Mereka dibawa untuk menjalani proses asesmen terkait pengajuan rehabilitasi yang sebelumnya sudah diajukan pihak keluarga. Pada Senin lalu, enam muda-mudi ditangkap penyidik Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan dari sebuah hotel di kawasan Setiabu di Jakarta Selatan. Saat ditangkap, mereka diduga sedang melakukan pesta narkoba jenis ganja cair. Setelah didalami, ternyata enam muda-mudi tersebut merupakan selebgram dan atlet e-sports. Bahwa ke-6 tersangka itu tidak ada indikasi berkaitan dengan jaringan, jadi masih kategorinya pencandu atau pengguna narkotika. Jadi selanjutnya, karena sudah ada permohonan berkaitan dengan permohonan rehabilitasi, jadi kita sudah tersurat juga kepada pihak BNNK untuk dilakukan asesmen terlebih dahulu ya. Untuk dilakukan asesmen terlebih dahulu oleh tim asesmen terpadu. Jadi ada tim asesmen terpadu di bawah naungan BNNK Jakarta Selatan. Terima kasih.